Pemirsa sejumlah acara dilakukan dalam rangka memeringati hari bumi yang jatuh pada hari ini 22 April 2017. Salah satunya adalah aksi bersih-bersih sampah plastik di dalam laut di Bali. Bertempat di pantai Semawang, Sanur Bali, puluhan penyelam dengan suka rela mengikuti acara Underwater Cleanup yang digelar Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar untuk memperingati hari bumi. Kawasan ini dikenal kerap dipenuhi sampah plastik kiriman yang terbawa arus dan berdampak merusak kondisi terumbu karang. Aksi ini sengaja digelar untuk menumbuhkan rasa sadar lingkungan sekitar, agar kelak kelestarian alam tetap terjaga. Dalam 45 menit, aksi bersih sampah dalam laut, para penyelam berhasil mengangkat 235 kg sampah plastik yang tersangkut di terumbu karang. Akan berpengaruh terkait dengan kondisi perairan, apalagi Indonesia kan dikenal khususnya di Bali ini, tempat wisata ya, airnya ya, lautnya yang cernih kalau kita tidak cegah sampah-sampah air yang berpengaruh terhadap keindahan laut. Nah ini sangat bahaya. Sementara itu puluhan nelayan menggelar konvoy kapal di pesisir pantai OESA Pakupang, Nusa Tenggara Timur. Bertajuk Save Earth. Kegiatan ini sebagai bentuk protes akan ancaman ekologis yang menimpa perairan laut NTT yang menurutkan wilayah kelola rakyat pesisir laut dan pulau-pulau kecil sehingga berimbas pada menurunnya mata pencaharian nelayan kecil. Selain festival konvoy kapal nelayan, Hari Bumi dimeriahkan juga dengan lomba dayung serta pameran produk-produk olahan rakyat pesisir, baik makanan, kerajinan tangan seperti tenun ikat, produk dari barang bekas yang bernilai ekonomis. Perihatin terhadap polusi udara di kota Surabaya yang sangat tinggi, puluhan mahasiswa teknik lingkungan ITS Surabaya bersama Dishub Jawa Timur menggelar acara uji emisi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka sengaja menggelar uji emisi terhadap kendaraan yang melintas bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Sejumlah mobil pribadi dan angkutan umum tidak luput dari pemeriksaan uji emisi. Beberapa mobil didapati asap penalpotnya melebihi ambang batas yang ditentukan. Mereka yang kedapatan melanggar batas uji emisi hanya diberi peringatan. Namun di hari lain, pelanggar uji emisi akan dikenai sanksi tilang.